Kita akan berbahagia apabila kita memiliki sebuah keyakinan yang membuat kita mantap untuk melangkah dalam kehidupan ini Will, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Ino Alifin Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang dunia motivasi tentang kenikmatan memiliki keyakinan Kita akan berbahagia apabila kita memiliki sebuah keyakinan yang membuat kita mantap untuk melangkah dalam kehidupan ini Kita bersyukur tentunya dengan keyakinan, dengan fondasi yang benar Tapi kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan masih ada orang-orang tertentu yang na'udzubillah mendalih Mereka sampai menjual keyakinannya karena orang lain Ada juga mereka yang menjual keyakinannya karena sebungkus mie dan sebagainya karena ini mengimi bantuan dari orang lain Ada juga yang mereka sampai menjual keyakinannya menggandekan keyakinannya karena wanita karena ingin menikahi seorang wanita yang cantik sehingga harus melepaskan keyakinannya harus mengkhianati Tuhan padahal kebahagiaan yang hakiki apabila kita memiliki keyakinan yang benar memiliki keyakinan terhadap Tuhan oleh karena itu saudaraku jaga benar keyakinan kita dengan baik jalankan peraturan-peraturan Tuhan dengan baik sehingga kehidupan kita menjadi lebih barokah dalam hidup ini tidak ada kebahagiaan kecuali kita bisa berkomunikasi kecuali kita memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan dengan Allah SWT jangan gandekan iman kita jangan gandekan keyakinan kita karena duniawi jangan gandekan keyakinan kita karena ingin menikahi laki-laki yang tampak dan jangan gandekan karena seorang wanita walaupun wanita itu sangat mempesona sangat cantik jangan gandekan keyakinan kita karena sesungguhnya kebahagiaan itu bukan karena wanita yang cantik oke bukan wanita yang cantik bukan juga wanita yang mempesona mereka cuma bisa menunjang kebahagiaan tapi tidak akan menjamin kebahagiaan kebahagiaan itu apabila kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan oke semoga bisa bermanfaat dunia motivasi pada pagi ini semoga kita bisa menjaga iman kita keyakinan kita dengan baik sampai Tuhan mengambil kita sampai bertemu dengan tutorial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.